Saya secara resmi memulai untuk berkhidmat kepada masyarakat Lumaja melayani masyarakat Lumaja. Bapak-Ibu sekalian tentu hari ini saya bersama Ibu Wakil Bupati melakukan apel untuk menyampaikan garis-garis merencanaan kebijakan dan sekaligus menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi tata aturan yang sebenarnya sudah menjadi maklum bagi kita semua sebagai pelayan masyarakat. Karena itu semua yang hadir di sini berdiri bersama tidak ada yang duduk karena semua sebenarnya sejajar sebagai pelayan masyarakat. Saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa Pemerintah Kabupaten Lumaja sejak hari ini hingga tahun-tahun berikutnya Kami, saya bersama Ibu Wakil Bupati akan melakukan langkah-langkah yang tentu sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak ingin ada keluhan-keluhan yang ada di masyarakat Yang terutama para pelayanan yang ada di garis depan tidak paham tidak mengetahui Saya tidak ingin ke depan ada pelayanan yang dipersulit dan sengaja dipersulit Saya tidak ingin ke depan ada aparatur pemerintah Kabupaten Lumaja Yang waktu jam dinas jalan-jalan ke tempat yang tidak semestinya Saya tidak ingin ke depan ada pelayanan yang ada di masyarakat Kabupaten Lumaja Saya tidak ingin ke depan ada di masyarakat Kabupaten Lumaja Saya tidak ingin ke depan ada di masyarakat Kabupaten Lumaja Karena itu, perwakilan pemerintah Kabupaten Lumaja Khususnya yang ada di kecamatan-kecamatan Saya tidak ingin lagi ada kantor kecamatan yang kumuh, yang kotor Saya tidak ingin lagi ada kantor kecamatan yang rumputnya Saya seakan-akan 3 bulan tidak dipotong Saya juga sewaktu-waktu bersama Ibu Wakil Bupati Akan datang ke kantor-kantor pelayanan Saya tidak mau ada kertas-kertas yang berserakan Yang tidak menunjukkan kebersihan masing-masing kantor Nah, karena itu Begitu pelayanan yang ke depan nanti Sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita Maka semua harapan saya bersama Ibu Wakil Bupati Berjalan dan betul-betul melayangi masyarakat dengan hati Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Berikutnya, saya ingin menyampaikan problematika dasar kita Bapak-Ibu sekalian Saya berulang kali sejak tadi menyampaikan bahwa kita pelayan masyarakat Bukan mengejar jabatan Saya paham betul Ada kepala OPD yang coba datang ke rumah saya Ada yang kepala OPD Datang ke orang-orang yang dekat dengan saya Tidak usah hubungi yang Ada kepala OPD Yang datang Ke pengurus NO, ada Ke pengurus Muhammadiyah, ada Saya sampaikan di forum terbuka ini Semua itu tidak ngaruh Semua itu tidak akan mempengaruhi saya bersama Ibu Wakil Bupati Karena pada prinsipnya Saya bersama Ibu Wakil Bupati Adalah Seberapa jauh Seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang Seluruh aparatur Yang ada di pemerintah Kabupaten Lumajang ini Bekerja dengan baik atau tidak Saya justru curiga Kalau mereka datang ke rumah saya Mereka datang ke orang-orang terdekat saya Mereka datang ke orang-orang yang bisa mempengaruhi saya Jangan-jangan dia tidak berterjadi dengan baik Saya bersama Ibu Wakil Bupati Sudah mendapatkan informasi yang cukup Tentang bagaimana pemerintahan yang lalu Tentang bagaimana problem yang dihadapi kita semua Saya tahu Saya mendapatkan informasi yang cukup Ibu Wakil Bupati juga mendapatkan informasi yang benar Dulu ada pemilih Iya Guru mau pindah Ditarik uang Iya Saya dengar Saya tahu Orang mau pindah jabatan ini Orang mau pindah jabatan ini jabatan itu Ditarik uang Iya Saya dengar Saya tahu Jangan agak saya tidak tahu Nah Karena itu Problem dasar ini Yang Mulai hari ini Saya tidak ingin ada Dengar lagi Orang-orang Yang sesama ASN Dipulih oleh sesama ASN Orang-orang yang selama ini bekerja berkeringat bersama Untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Lemajan ini Diintimidasi Bagi sesama orang-orang yang ingin melayani Bagaimana saya Saya tidak mau dengar itu lagi Kita semua Terutama sebagai ASN Aparatu Pemerintah Kabupaten Lemajan Sudah tahan dengan sendirinya Bapak-Ibu sekalian diklat di mana-mana Bapak-Ibu sekalian mendapatkan SOP Yang sesuai dengan aturan yang berlaku Bapak-Ibu sekalian semua sudah mendapatkan Bagaimana cara kerja yang baik Itu naksanakan Karena itu Tidak ada pilihan Bagi pemerintah ke depan Saya bersama Ibu Wakil Bupati Untuk bekerja dengan dengar Saya tidak umpunyai soal itu Yang bisa menjamin Bapak-Ibu sekalian Dalam mengelola pemerintahan ini Apakah posisi Apakah jabatan Adalah apakah Bekerja dengan benar atau tidak Bukan Anda dekat saya atau tidak Bukan Saya bersama Ibu Wakil Bupati Sudah punya garis Mulai hari ini Saya tidak ingin lagi Tahu Dan dapat informasi Kepala OPD yang tidak tahu urusan Saya mendapatkan informasi seringkali Yang tahu urusan itu kabit dan staff-staff yang ada di bawah Saya tanya soal data yang tahu kabit dan staff-staff yang ada di bawah Kepala OPD tidak tahu Kepala OPD harus tahu urusan Harus tahu detiling Bagaimana mengelola Bagaimana informasi Bagaimana data yang ada di masing-masing dinas Kalau ada urusan Yang tahu bawahan Kepala OPD hanya duduk manis Saya tidak akan kompromi dengan kondisi begini Betul Pak Karena itu Kebicaraan ke depan Saya bersama Ibu Wakil Bupati Akan mengatur sistem Punishment Dan reward Teman-teman aparatur pemerintah Kabupaten Lumajang yang betul-betul bekerja keras Lembur sampai malam Karena harus input data Lembur sampai malam Karena harus mengolah data Kami akan beri reward Bagi aparatur ASN Yang tidak bekerja Sering melakukan kegiatan Bahkan sering tidak ada di tempat Walaupun itu Kepala OPD Akan saya panis Masa Kepala OPD seringkali dinas di luar Karena itu Semua Kegiatan-kegiatan yang berkenaan Dengan Pelaksanaan Perencanaan program yang ada di OPD Maupun evaluasi program yang ada di masing-masing OPD Detailnya Nanti saya minta Ibu Wakil Bupati Untuk melakukan rapat internal di masing-masing OPD Saya minta Ibu Wakil Bupati Untuk mendetilkan Apakah anggaran Di masing-masing OPD Adalah anggaran Yang betul-betul Untuk program Ujungnya untuk masyarakat atau tidak Kalau ada anggaran Yang ujungnya Hanya Fasilitasi kepada Kepala OPD Saya pastikan Dan saya perintahkan Ibu Wakil Bupati Untuk dicorek Semua Kegiatan-kegiatan Yang berkenaan dengan Sistem yang selama ini sudah ada Sistem yang selama ini sudah berlangsung Melalui E-government di masing-masing OPD Harus betul-betul dilaksanakan Saya tidak mau lagi ada RKA yang masih belum tuntas Saya tidak mau lagi ada Pekerjaan-pekerjaan Yang hari ini nanti Saya bersama Ibu Wakil Bupati Akan detilkan langsung semuanya Akan cek langsung semuanya Apakah Sudah Dilaksanakan dengan baik atau tidak Semua pelaksanaan kegiatan Proyek Semua pelaksanaan kegiatan Program Semua pelaksanaan kegiatan Yang berkenaan dengan Kegiatan-kegiatan OPD Yang khususnya Urusan pengeluaran anggaran Khususnya urusan Budgeting yang ada di masing-masing OPD Harus Bupati tahu Harus Wakil Bupati tahu Tidak boleh selingkutan lagi Kalau ada yang selingkutan Saya tidak akan hubungi dengan semua Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Saya bersama Ibu Wakil Bupati Telah membuat perencanaan Kebijakan Yang antara lain Urusan Detiling pemerintahan Urusan bagaimana Memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat Benar atau tidak Urusan bagaimana Berjalannya program di masing-masing OPD Bagaimana perencanaan program di masing-masing OPD Detilnya nanti akan dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati Jadi Kepala OPD Tidak usah ragu Tidak usah Ada kekhawatiran Begitu track record Bapak-Ibu sekalian benar Menjalankan Tata kelola pemerintahan dengan benar Melaksanakan kegiatan-kegiatan program dengan benar Tidak usah khawatir Bagia sebelumnya Terindikasi Melakukan Pelanggaran-pelanggaran profesionalisme Sebagai ASN Malah sekarang Berbaiknya Bahwa Hari ini Tidak ada pemimpin lain Kecuali Bupati dan Wakil Bupati Tidak ada Laporan Selain kepada Bupati dan Wakil Bupati Saya tidak mau dengar Ada Kepala OPD yang laporan Kepada orang selain Bupati dan Wakil Bupati Kalau sampai ada Dan masih ada Saya tidak kumpul Dan kalau mau coba-coba Boleh Boleh Tidak apa Berhadapan dengan Bupati dan Wakil Bupati Saya Berkeinginan kuat bersama Ibu Wakil Bupati Untuk Betul-betul Melakukan Peningkatan Bupati Bupati akan saya perhatikan Teman-teman yang ada di stafi Terima kasih Terima kasih Pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi sudah disampaikan Secara jelas Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Dan oleh hari ini Nanti yang harus menjelaskan di hadapan saya adalah Kepala OPD Tidak boleh dibantu oleh abid Saya 25 tahun menjadi birokrat Dan Panjenengan sudah bersama-sama saya Panjenengan sudah mengerti bagaimana cara saya bekerja Saya tidak pernah mengenal waktu dalam bekerja Selama saya bekerja, saya tidak pernah mengambil cuti Hanya cuti hamil dan cuti menikah itu saja Tidak harus seperti saya bekerjanya Tetapi paling tidak, tidak ada di dalam pikiran aparatun sipil negara yang bekerjanya karena menghargai uang Tidak ada lagi Kepala OPD yang seenaknya minta uang kepada bendahara dengan alasan yang tidak jelas Itu tidak boleh lagi terjadi pada masa kepemimpinan kami Tidak usah takut Tidak usah takut Kami akan hindungi semuanya Tidak ada lagi Kepala OPD Mulai sekedar sampai ke bawah Sampai ke calah Yang mengajak dan melakukan intimidasi kepada stafian Tidak ada lagi Kepala Dinas Pendidikan yang menjadi bupati di dalam bupati Guru-guru terdakutan Setiap hari ada guru yang datang ke rumah saya dan ke rumah Pak Bupati dan menangis Karena hanya mengurus kemangkatan saja Kenaikan pangkat saja yang sudah menjadi haknya Dia dimintai sejumlah uang Dan itu dilakukan oleh staf Dinas Pendidikan Saya sudah mengirim WA kepada salah satu kabit di Dinas Pendidikan Karena beberapa waktu yang lalu Ada guru-guru yang meneluh kepada saya Ada Kepala Sekolah Yang dimutasi Yang minta pindah lokasi Membayar sejumlah uang Saya bilang kepada Kepala Bidang Pendidikan Kembalikan uang itu Dan ini akan saya usut tuntas Tidak boleh lagi ada Kepala Sekolah Yang ketakutan Tidak boleh lagi ada Kepala Sekolah TK Palu Yang bosnya dipotong Tidak boleh lagi ada seluruh aparatur yang ketakutan Kita bekerja dengan senang Kita bekerja dengan tenang Dan saya yakin Ketenangan dalam bekerja Pasti akan menghasilkan Sebuah kinerja yang bagus Tidak ada lagi di dalam BKD Yang memutasi Dan memperjual belikan jabatan Dan itu berlaku untuk semua OPD Saya dan Bapak Bupati sudah berjanji kepada rakyat Kami mendapatkan suara 246.555 Dan itu bukan main-main Masyarakat memilih kami Memberikan amanah kepada kami Hanya karena Mereka punya harapan Bahwa akan terjadi perubahan besar Di dalam pemerintah kami Mereka hari ini Sehari setelah kami dilantik Mereka menunggu Apa gebrakan dan kinerja Dari Bupati dan Wakil Bupati Yang selama ini Selama 8 bulan Kami terus turun kepada masyarakat Dan memberikan harapan itu Maka Aparatur sipil negara Tidak boleh mengecewakan Harapan masyarakat Tidak boleh lagi Ada kepala OPD Jamat yang sombong Tidak boleh lagi Ada kepala OPD Yang membuat alibi Perjalan dinas Hanya untuk kepentingan pribadi Saya sudah pernah Memimpin Beberapa SKFD Saya pernah menjadi Kepala Keuangan Pada tahun 2003 Saya pernah menjadi Kepala Dinas Keuangan Pada tahun 2007 Saya pernah menjadi Kepala Bapeda Selama 8 tahun Silahkan Ditanyakan kepada Seluruh staff saya Pernahkah saya minta uang Untuk kepentingan pribadi Maka Pada hari ini Saya dan Pak Bupati Kembali menegaskan Ayo Bekerja yang baik Bekerja yang profesional Karena kita Adalah pelayan Masyarakat Tidak ada lagi Staff kecamatan Yang minta sejumlah uang Karena hanya untuk Mempercepat Pengurusan Administrasi Kependudukan Mulai hari ini Warga yang Mengurus KTP Baru Tiga hari Harus sudah selesai Kalau Kepala Dinas Kependudukan Tidak sanggup Silahkan mundur Bagi KTP Yang rusak Atau hilang Dan sudah pernah Rekat Setengah jam Harus sudah selesai Dan itu berlaku Bagi seluruh OPD Yang langsung Melayani Masyarakat Tidak ada lagi Gratifikasi Di dalam Pengurusan Perizinan Bapak Ibu Sekalian yang Saya hormati Pak Ajis Nanti Dikoordinasikan Dengan Staff Ahli Untuk Mengatur Mulai besok Sampai 4 hari Kedepan Saya akan Mendengarkan Paparan RKA RKA Masing-masing OPD 4 hari Harus sudah selesai Dan dijadwal Mulai pagi Sampai malam Dan tidak perlu Dilakukan Di luar kota Cukup Di sini saja Tidak ada lagi OPD Tahun depan Yang menganggarkan Bintek Workshop Untuk aparatur Di luar kota Cukup Di dalam kota Saja Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Saya Dan Bapak Bupati Terus Akan Melakukan Pemantauan Evaluasi Dan Kami Harus Diakinkan Bahwa Pelayanan Sampai Kepada Pemerintahan Yang paling Kecil Itu sudah Berjalan Dengan baik Tidak ada lagi Anak-anak Atau warga Miskin Yang terlantar Di rumahnya Hanya karena Tidak diketahui Terlantar Di rumah sakit Di rumah sakit Atau di puskesmas Semua Akan kami Cek Satu Per satu Dan ini Konsekuensi Dari Pilihan Rakyat Terima kasih Mari kita Bekerja Secara Profesional Soal Jabatan Itu Sudah Ada yang Mengatur Allah subhanahu wa ta'ala Jangan Pernah Meminta Jabatan Kepada Manusia Bahkan Kepada Bupati Atau wakil Bupati Sekalipun Karena kami Bukan Penguasa Dan bukan Yang mahar Kuasa Minta Kepada Allah Soal Jabatan Jangan Meminta Kepada Kami Kami Ini Pemimpin Yang Diberi Amanah Oleh Allah Untuk Mengatur Sesuai Kemampuan Kami Terima Kasih Wa'bahul Mu'afiq Il'a Wa'bahul Wa'bahul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-Ibu Sekalian